Intro Baik pemirsa kita masih bersama-sama dalam program hukum di Matabawa dan kali ini kita sudah masuk ke segmen konsultasi hukum bagi anda yang ingin sharing atau mungkin bertanya-tanya atau ingin berkonsultasi hukum dengan Pak Bawa secara langsung langsung aja untuk bergabung via SMS ataupun WhatsApp di 0878 0341717 bisa yang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini tentang mahar politik atau di luar topik juga monggo silahkan saja ya mungkin yang di studio ada yang ingin bergabung dulu ya monggo silahkan selamat malam Selamat malam namanya Pak Tejo ya Pak Tejo ya always ya alas Teddy panggilan kerennya Teddy Terima kasih Capo atas tadi apa namanya pendapat-pendapat yang sudah diungkapkan cuma memang masalah mahar politik ini seperti gunung es jadi kelihatannya itu gak nampak dari tapi sudah terbaca dari luar gitu loh lah berkenaan dengan mahar politik ini sebetulnya siapa yang mendapatkan perlindungan hukum ya karena memang mahar politik ini gak mau gak mau rekom pasti dikasihkan bagi orang yang punya duit untuk membayar mahal itu lah perlindungan bagi yang sanksi bagi ketua ataupun organisasi parpol itu sanksi apa yang bisa untuk menjatuhkan dalam arti baik yang menerima uang maupun yang memberikan memberikan rekom itu aja terima kasih oke terima kasih Pak Tejo iya dijawab dulu atau gimana ada lagi mungkin lanjut dulu ya nama saya Muhammad Salahuddin dari Jebuk Yangkling Sari Sukodono iya Pak Bawo tadi saya dapat surat dari kepolisian iya terus terus masalah di saya gini Pak suratnya bisa diterima ke jasaan apa enggak sih Pak masalah masalahnya gini Pak kayaknya sudah di ke dalam luar sah iya mohon di perjelasan Pak Bawo saya terima kasih masalah luar sah saya perjelas di KUAP ya oke baik kemudian lanjut lagi Waalaikumsalam 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 Pak Bawo ya terima kasih kesulitan untuk mengurus surat kehilangan ini ternyata sudah terjawab Pak Bawo walaupun dengan berkali-kali lima kali saya datang ke Kecamatan akhirnya ada titik temunya Pak Bawo walaupun Kecamatan tetap berpegang teguh pada birokrasinya kepolisian juga begitu juga Pak Bawo akhirnya kami berikan surat keterangan riwayat waris dari kelurahan Pak Bawo yang diketahui oleh Ciamat kemudian letter C-nya saya berikan sebenarnya ini kan untuk mengurus mengurus ke BTN Pak Bawo tapi saya berikan ke sana supaya nanti buktik-buktinya ini betul-betul memang ini kehilangan yang sangat penting dan akhirnya diterima oleh Polres Pak Bawo Alhamdulillah dari Ciamat dari Ciamat sudah cuma dihukum tapi bukan dari surat kelingannya tapi letter C-nya akhirnya akan menjadi penguat saya bilang gini Pak Polisi kalau satunya ini tetap mengganggu teguh pada prinsip-prinsip BAP terus kemudian burokrasi kan bahasanya kan beda jadi saya berikan aja letter C- sama surat keterangan riwayat akhirnya diterima Alhamdulillah dan saya berterima kasih pada Bu Ciamat pada jajaran Ciamat semuanya yang saya sudah membuat kemungkinan membuat tegang di sana untuk itu kami sampaikan terima kasih semuanya pada semua pihak penelusian atau kejamatan terima kasih Pak Bawo kejamatan monoi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silahkan menggerja dulu nah ini dari Pak Teja dulu itu bagaimana kalau kita bicara masalah tentang konstitusi pasal 28 semua sama di mata hukum semua sama di mata politik kan begitu apalagi di dalam apa yang disampaikan Pak Teja tadi adalah kok tega-teganya anggotanya mau kebingin ada rekomendasi kalau memang benar-benar dia punya prestasi gak usah diangkat bagaimana namanya itu adalah salah satu jadi imitnya dari partai itu bahwa partai itu bukan suatu mesin minta anu membuat uang buka tapi kan seharusnya apa yang Pak Teja kan begitu kalau itu kalau dulu jamannya era Bapak Suharto itu apa ada subnya jadi ini ini sub kalau sekarang kan enggak pokoknya ada uang bisa ada uang nah ini yang menjadi kecewa kalau itu partai sangsinya tadi sangsinya tadi gimana sangsinya harus diadministrasi harus di-scor sehingga nanti sangsi yang paling buah yaitu ada sangsi moral dari masyarakat eh ternyata begini tau ya sangsi moral yang paling kuat kalau sangsi itu adalah bisa saja namanya BINRA siusat diatur A, B, C bola-bola bisa tapi kalau sudah ada sangsi moral itu moral dari mana rakyatnya sendiri masyarakat sendiri itu yang paling bahaya imit kalau sudah imit itu sampai kapanpun itu lho Pak sebetulnya gini ya ya Pak Bawo nyolong PT sampai kapanpun ya nyolong PT iya reputasinya gitu ya nah nah itu Pak itu seharusnya harus ada scorching dan itu adalah sama jadi penting sekali ketika ada partai sebetulnya ada undang-undangnya harus adanya satu nantinya untuk diberhentikan sementara sambil menunggu prosesnya gitu loh ya 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 itu namanya mudah-mudah Pak Tejo kan begitu demikian Pak Tejo ya ya semoga bisa ada lagi yang pertanyaan yang seperti itu cukup terjawab ya terjawab terima kasih yang berikutnya mungkin silahkan berikutnya Alhamdulillah ada hubungannya dengan pasal 76 Kak Wapi namanya kedalwarsa itu 13 tahun ketika Mboten melapor tapi ini gak sampai 13 tahun sudah melapor kok begitu tega-teganya kok bisa gak ada kesulitan itu kalau sulit jangan jadi polisi ya toh kalau sulit jangan jadi polisi nah kok bisa itu loh kenapa dari keamanan nah itu gak boleh begitu kesulitan gak boleh ada kata-kata ini sudah tidak boleh ya harus itu adalah merupakan bagian polisi harus bagaimana bisa menemukan salah satu ini jangan kenapa karena dari undang-undang namanya kedalwarsa itu adalah pasal 76 sejak ditemukan gak laporan 13 tahun nah ini lapor kalau belum ada satu tahun belum ada enam bulan lama jangan begitu nanti membuat malu jangan loh contohnya kalau nangkap narkoba beberapa tahun bisa kalau nangkap kejahatan gak bisa polisi itu adalah tujuannya menangkap kejahatan tapi saya yakin sampai dulu ya nanti akan ada sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dinamakan tetap sampe kejar sampe kapanpun ya namanya ya nah itu ya nanti saya kompirmasi ya dengan demikian ya supaya nanti polisi itu sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu tentang jadidinya mayani melindungi dan mengayangi ya itu tiga yang menjadi motivasi jadi keamanan ya tenang untuk kemudian pada Pak Abimanyu karena Pak Abimanyu sudah ditandai tangan sudah ada kenal itu masyarakat jangan kalau dia itu memang benar-benar apalagi sudah buat pernyataan jadi berani berarti kenapa sih dipersulit kalau itu enggak sulit ini adalah birokrasi makanya banyak pengusaha-penguasa hahahaha kabur bener kabur makanya kenapa birokrasi ini banyak kalau sudah kabur lapangan pekerjaan kurang negara nanti jadi kenailah satu persoalan kalau bisa adalah lapangan pekerjaan susah uang pemerintah sendiri sekarang itu enggak ada di pengangkatan bagai negeri ada boton-boton alias boton-boton alias enggak ada alias kosong kenapa itu anggarannya sekarang tapi kalau zamannya Pak SBI itu di uangkan semua mungkin ada anggarannya ya tapi saya enggak ganti itu akulakulasi sampai sekarang itu enggak ada satu pengangkatan bagai negeri berarti kan enggak ada lapangan pekerjaan enggak ada anggaran oleh karena itu saya berdoakan nantinya Allah itu menjabatkan Allah itu memberikan bagi negara kita supaya negara kita makmur apa yang menjadi tujuannya pimpinan apa yang menjadi keinginan semua saya doakan sehingga apa sehingga doa dari haji bahwa ini akan makmur amin amin baik ada lagi masih belum ya oke ini kembali lagi ya soal filkada nah biasanya kalau berhubungan dengan partai politik yang mengusung nah ini biasanya biasanya kepala daerah ini kalau sudah diangkat yaitu kesannya kan seolah-olah kan terikat tidak independen ya terikat dengan partai politik yang mengusung gitu ya kadangkala mereka juga istilahnya membuat semacam kebijakan-kebijakan yang memuluskan yang ada kaitannya dengan kepentingan partai yang diusungnya anda setuju gak dengan seperti ini saya tidak setuju kenapa orang yang prestasi angkatan orang yang melempem jangan kalau dengan demikian apa semua ya itu negara gak akan maju-maju kalau sudah prestasi maka di zaman Suharto eh Bapak Angkita Suharto itu ada SAP jadi jadi gak langsung ujung-ujung diangkat jadi dilihat prestasinya oh sampai titik ya baru kan gitu nah inilah saya berharap ya sekarang ini kita kelihatan bahwa partai politik pakai untuk mesin uang bukan penyataan dan sebagainya tetapi bukan satu tujuan menjadi apa yang menjadi angan-angan oleh yaitu masyarakat rakyat sendiri ya tau politik itu adalah salah satu bagaimana keikhlasan yang tujuan untuk membangun suatu bangsa kenapa inilah bangsa nantinya majunya dari politik ya tau nah oleh kena itu saya berharap ya kalau bisa seperti ini jadi nantinya inilah hal-hal inilah yang menjadi negara kita katanya maju maju yang mana oleh kena itu saya menyampaikan bahwa kita lepas diri apa kita gak usah mulut-mulut tetapi kita bandingkan apakah kita kembalikan undang-undang 45 apa tidak kenapa undang-undang dasar 45 itu adalah Pancasila pertama kenapa selalu ada perubahan-perubahan satu kalau dulu undang-undang dasar ya dari 45 50 49 dan sebagainya akan kembali ke undang-undang dasar 45 ini adalah sesuatu bagian riwayat sejarah sejarah itu sudah menjawab ketika negara kita itu jangan lewatkan jangan Pancasila jangan diodar-odir jadi jangan di ABC dua wali tapi tetap menurut pendapat saya sehingga kita kembali apa kalau Pancasila sehingga kalau jadi pemimpinan itu gak langsung tapi harus ada sharing itu lah sehingga apa sehingga sudah ada sesuatu diuji dulu ya ya diuji apa mampu apa tidak kalau mampu katakan jadi pemimpin kalau enggak jangan eh saya gak mampu masa saya gak mampu jadi wali kota saya gak mampu ya gak mau dong saya jadi pemimpin gak mampu gak mau kalau karena itu yang mampu ini kembali lagi saya gak gak ngesankan bahwa memang biaya-biaya secara pemilihan langsung ini setelah undang-undang dasar di amandemen maka gak habiskan energi gak habiskan semua gak habiskan suatu konflik dan sebagainya saya ini hanyalah saya tidak biasa apa-apa hanyalah mohon dibandingkan antara ya undang-undang dasar sekarang ini patulnya yang di amandemen dan undang-undang dasar yang pada sesuai dengan Pancasila dibandingkan saya yakin Pancasila itu adalah sudah tidak lagi dia apa kalau saya Pancasila sudah jangan sudah jangan diabehkan jangan siapakan sudah lah Pancasila itu gak usah diremehkan gak usah diragukan tetapi Pancasila tetap pada Pancasila ini adalah pendapat saya yang yang dulu-dulu sampai sekarang tetap Pancasila tetap lima itu jangan di orang-orang nanti akan akan menjadi suatu katanya orang dulu kamu jangan sama Mbak-Mbak jangan ya berani sama Mbak nanti kalau berani Mbak akan kualat nah dalam arti kailok nah makanya yang pendiri Pancasila ini janganlah Pancasila jodhati nanti akan kailok dan kualat demikian terima kasih baik terima kasih untuk inspirasi dan juga edukasinya pada malam hari ini ya semoga juga bisa memberikan manfaat bagi semua pemirsa yang ada di rumah ini hari Jumat bukan Jumat Liwon bukan Jumat Jumat Keramat tapi hati ini mesti seneng semua yakin yang menengar ini seneng sejuk hatinya apalagi ada Pak Bowo yang begitu apa ya wah giginya begitu tapi hasilnya baik kalau ya coba teruskan seperti ini teruskan kalau ini tidak akan hancur nantinya coba ini adalah salah satu semua itu ya jahian kalau dulu buat satu Pancasila terakad saya terakad supaya apa saya terakad supaya negara kita sukses dan sebagainya jangan sampai ada orang yang tidak bekerja kelaparan banyak orang kelaparan kasihan oke mudah-mudahan juga keadaan ini sukses dan lancar jangan sampai jangan terulang-ulang yang sudah salah jangan kalau salah satu kali kita maafkan tapi kalau berkali-kali itu namanya apa kalau berkali-kali salah terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini dan pemirsa demikian Jalak Hukum di Matabau untuk edisi kali ini saya Faryame beserta seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa minggu depan Salam Surabaya TV Terima kasih Terima kasih